Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di chat aku Vio, Sabit Rian Kali ini aku kembali lagi untuk Sudah beberapa hari ya Sejak paralisannya Ini Reza, Reza Futuring sama Azando Single terbarunya Reza nih Judul lagunya adalah Jodoh Jadi katanya ini tuh spesial untuk Religi-religi gitu Sebenernya tuh aku nunggu untuk Supaya dirilis lirik videonya Di channel Nyatah Meli ya Tapi kayaknya masih belum juga Jadi karena yang lain Udah pada banyak ngereaksiin Jadi aku bermaksud tuh ngereaksiin aja Ini liriknya dan Aku juga kan katanya Sebenernya sih dari awal perilisan itu tuh Aku udah mau ngereaksi Tapi kan menghargai apa ya Istilahnya menghargai Yang Fans-fansnya gitu Katanya karena Kata fansnya tuh Jangan direaksi dulu kak Sebelum 24 jam Sebelum ini, ini, segala macem Makanya jadi aku Ngereaksiinnya pas bang Ini udah berapa hari Kayaknya 3 atau 4 harian gitu sih Baru aku reaksi Dan kebetulan Memang banyak juga sih List yang akan aku reaksi juga gitu ya Oke jadi terlalu lama-lama lagi Kita langsung Saja Tiga Tiga Dua Satu Go Oh Masih suasana-suasana Apa ya Slow rock town 90-annya kental banget Gitar Gitar elektrik Kenar banget Oke Oke jadi suaranya Azando itu clear Clear banget Dan Aku suka sih Aku suka Meskipun Tipe-tipe suara yang Biasanya Kalau cowok-cowok Gentle punya itu ya Jadi Suara dia ini enak Kalau misalkan Ngebawain lagu-lagu akustik Kayak gitu Nah Jadi Ini tuh tipe-tipe suara Azando nih Tipe-tipe yang begini sih Enak Dan Aku rasa memang pas banget Kalau dipadukan sama Reza Yang Reza itu Notabene-nya Kalau nyanyi itu Serak-serak basah Terus Nada tinggi High note-nya Aku juga penasaran sih Kayak di lagu ini tuh Bakal seperti apa Reza ngebawainnya Dan juga Sangat menantikan ini ya High note-high note Nada tinggi-nada tingginya Reza itu Oke Ref-nya enak juga sih Oke Jadi sejauh ini Reza nyantol sih Aku Tepat lagi ya Pas di bagian anda itu Nggak tau kenapa sih Aku Langsung kayak Ter ini sih Ter apa ya Langsung Nyantol di bagian itu sih Oke kita lanjut Pulang-pulang Bisa tau Siapa cintaku Nanti yang diberi Mampu ke hati Menerima takti Oh Bentar-bentar Belum Oke Mulus banget Barusan suara Azando Dan juga Ini tuh sebenarnya lagunya Lagu tentang jodoh gitu Tapi dibalut sama ada Ada Agak-agak Apa sih Nuasa-nuasa Lirik-lirik Religi-religinya gitu sih Kalau kata aku ya Oke Oh itu dia Aduh Nggak nyangka loh Nggak se-expect itu Reza Sekali masuk Di chorusnya Di refnya Langsung Dihajar loh Pakenanya tinggi Ya ampun Reza Aduh Tadi tuh aku belum siap loh Aku belum siap Makanya aku langsung kayak Waduh Reza Langsung aja ya Make high note Gunain high note-nya Oke oke Aku ngerti sekarang Aku ngerti Keci sih Dan mudah diingat juga Liriknya Refnya barusan Pas bagian part itu sih Pas bagian part Yang tadi dia main gitar Yang itu Itu juga Bagian yang Menurut aku ya Menurut aku itu Mudah banget Langsung nyantol gitu Di kuping Di kepala Dan Tentunya chorusnya sih Tadi nyantol banget Andai Nah itu Keci sekali Itu easy Lesening gitu ya Enak Langsung nyantol gitu Oh cinta ini tanpa bersyarat Oke Jadi keseluruhannya tuh Bener-bener Maksudnya Tentang jodoh Tapi lebih kayak Jodoh itu kan Yang ngasih itu Allah ketetepannya Jadi Semoga sadar nanti Kita bisa bertemu gitu ya Intinya sih kayak gitu sih Dan bisa menemukan jodoh Dunia dan akhirat gitu Intinya sih lagu ini jodoh Tapi Ada dibungkus sama Lirik-lirik Religi-religi Melibatkan Tuhan Melibatkan Allah Yang kayak gitu Tapi ini memang cocok sih Kalau untuk bulan-bulan Ramadan sih Tapi Mungkin Karena ini ya Karena milih temanya Yang kekinian gitu Karena kekinian itu kan Biasanya Ya tau lah You know lah Millenials Karena itu kan Karena suka Suka murusin Atau suka pusing Sama Aduh jodoh kemana ya Jodoh gimana gitu ya Jadi Lebih kayak Ini lagu ini tercipta Untuk khusus Mudah mudi Apa tuh ya Cewek-cewek Cowok-cowok Akhi-akhi Ukti-ukti Yang masih dalam penantian Menanti jodoh gitu ya Termasuk saya Oke Lupakan yang barusan Oke Tidak tahu sih kenapa Tapi Kayak masuk aja gitu loh Kayak suaranya Azando Sama suaranya Resa itu Kawin gitu Maksudnya masuk gitu ya Cocok gitu Dipasangkan gitu suaranya Jadi waktu pas di bagian partnya Azando itu Part awal Chorus Terus tiba-tiba langsung masuk Resa yang Tiba-tiba menjulang tinggi Kayak gitu Aku nggak tahu sih Itu mau ngebuat Apa Ngebuat suatu Harmoni yang indah banget sih Kalau kata aku ya Gila Ini siap-siap di bagian Resa nih Oh bertemu Gila sih Aku Pasti ini bakal lari sih ya Kalau kata aku Cuman Apa ya Mungkin dari Aduh lagi-lagi Mohon maaf ya Tapi aku Kayaknya sih Menggema Apa ya Gemanya tuh belum terdengar gitu ya Lagu ini tuh mungkin Karena lebih Banyak yang fokus ke Single debut Debut single-nya Resa yang kemarin Yang Beban Cinta 2 Jadi yang ini Single keduanya ini Rada-rada agak kayak Nggak tahu sih Makanya gunanya Youtuber dan fans Itu kan untuk mempromosikan lagu Nge-gunya ya Tapi yang jelas Ini tuh cocok banget Sebenernya bukan untuk Bulan Ramadan aja sih Tapi untuk Apa ya Untuk Umum juga ini cocok banget gitu ya Ya Cocok banget pokoknya Oh Enak banget Pas di bagian ini Resa sengaja Mengalah Bukan mengalah Apa ya Namanya sih lah Menyesuaikan sama kunci suaranya Azando Yang lebih rendah gitu Jadi Biar Kayak keliatan match aja gitu ya Biar keliatan pas gitu Nyanyi berdua Jadi Diturunin kuncinya Nadanya Biar pas sama Azando Tapi Itu keren sih Ini kayaknya Mau part akhir gitu ya Kayaknya Iya Mau part akhir Oh udah udah abis Oh iya guys Udah abis Oke Jadi itu dia Sehingga keduanya Resa Featuring sama Azando Jodoh Jadi ini lebih kayak Ehm Sebenernya Bilang religi sih Gak religi banget Cuman Maksudnya Mungkin lebih kayak Kemaksud dan Penyampaiannya gitu ya Penyampaiannya tuh Lebih kayak ke Religi-religi Melibatkan Tuhan gitu Terhadap Apa Jodoh Sebagai macam gitu Jadi Intinya Ya Kalau dikeluarin bulan puasa Ya cocok-cocok aja sih Tapi ini lebih kayak Kelagu untuk Kaum-kaum muda Millenial Uhti dan Akhi yang masih Menanti Yang masih menanti Apa ya Menanti seorang Disana gitu ya Menanti seorang yang Gunjung datang gitu Oke jadi Intinya aku suka sih Lagunya Easy Listening Aku suka dan semuanya Pokoknya suara Azando sama Reza tuh Bener-bener kawin banget Bener-bener match banget Bener-bener Sesuai Cocok gitu ya Jadi buat teman-teman semuanya Ini buat fansnya Reza juga Jangan lupa nih ya Selalu dukung Reza Dan juga jangan lupa Jangan pernah bosan untuk Nge-mutar Ini single kedua Reza Dan juga promosiin ke Teman-teman lainnya Kalau misalkan teman-teman Pingin Reza Pingin single kedua ini Apa ya Banyak yang Mendengarkan Dan tentunya aku juga Terima kasih banget Karena udah mampir ke channel aku Jadi Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like Comment Share Dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka Dengan reaksi aku terhadap Video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih